Juga melakukan aktivitas untuk lingkungan. Contohnya, bisa mencari pohon-pohon tertentu untuk, bibit-bibit pohon tertentu untuk ditanamin. Kemudian yang kedua, bekerjasama dengan seluruh masyarakat yang ada di RTRW masing-masing untuk membersihkan saluran-saluran air, membersihkan selokan-selokan, membersihkan gorong-gorong, melakukan apa saja yang dapat mengurangi risiko dalam menghadapi curah hujan yang tinggi. Nah, aktivitas seperti ini akan membuat kita merasa puas kepada diri kita karena kita telah membantu alam, membantu lingkungan, termasuk juga ketika terjadi sesuatu.